Intro Salam jumpa pemirsa, saya Tira Saperna dalam Mentawai Update Pemirsa PT. PNM Wilayah Sumatera Barat, Gelar Sosialisasi Mekar di Mentawai Berita selengkapnya disampaikan oleh Sylvester Suntoro PT. Permodalan Nasional Medani atau PNM Wilayah Sumatera Barat Memperkenalkan Program Mekar atau Mimpina Ekonomi Keluarga Sejatera Kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Atau UMKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pimpinan PT. PNM Wilayah Sumatera, Yulia Fitri Yohanes mengatakan Program Mekar merupakan layanan permodalan berbasis kelompok Yang diperuntukkan bagi perempuan prasejatera Pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha Maupun mengimbangkan usaha Yulia menyebutkan, meskipun program Mekar sudah hadir Di sumber sejak tahun 2017 Dan telah memiliki nasabah sebanyak 430 ribu orang Yang kesemuanya merupakan perempuan Namun untuk Kepulauan Mentawai Baru diperkenalkan saat ini Dengan harapan, warga Mentawai khususnya ibu-ibu pelaku UMKM Dapat bergabung pada program PNM ini Program Mekar PNM ini, kata Yulia Bertujuan untuk ibu-ibu yang ingin membantu ekonomi keluarga Dan konsisten dengan usahanya Dengan pembiayaan dari program Mekar Kata Yulia, program Mekar dengan tujuan untuk pemberdayaan perempuan ini Sekadigus melati ibu-ibu menjadi tangguh dalam dunia usaha Menurut Yulia, pada bulan Maret mendatang Akan dibuka kantor program Mekar di wilayah Sipora dan Sikakap Kedepannya juga akan dilanjutkan di wilayah Sibirut dan wilayah lainnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai Dan rencananya PT. PNM Sumber akan memberikan kesempatan kepada anak-anak Mentawai yang ingin bekerja di PNM Dengan akan dibukanya rekrutmen bagi lulusan SMA dengan usia maksimal 20 tahun Program Mekar dari PT. PNM Sumber itu mendapat apresiasi dari PJ Bupati Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan Martinus menyatakan rasa terima kasih dengan hadirnya PNM wilayah Sumber di Mentawai Dalam rangka memperkenalkan program Mekar yang diharapkan akan berdampak terhadap pelaku usaha UMKM yang ada di Mentawai Lebih lanjut Martinus berharap dengan hadirnya PNM di Mentawai Maka status UMKM dan pengusaha bagi ibu-ibu yang ingin membantu perekonomian keluarga Akan semakin terarah dan mempunyai pengalaman dan ilmu dalam kegiatan sosialisasi tersebut Tim Liputan Sasarina TV melaporkan Pemirsa demikian Mentawai update Saya Tira Sapriana Salam sejahtera I love Sita Terima kasih telah menonton!